Intro Menjelang upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-76 yang dilaksanakan pada Senin 3 Januari 2022 di halaman MTSN 2 Hulu Sungai Tengah, pihak medrasah melakukan serangkaian persiapan baik dari siswa, guru, dan tenaga kependidikan pada Sabtu 1 Januari 2022. Kepala MTSN 2 Hulu Sungai Tengah Dr. Andes Haji Iman Syah mengungkapkan, dirinya mengarahkan warga medrasah untuk membantu mempersiapkan kelancaran HAP Kemenang ke-76 ini selama 2 hari, tanggal 1 dan 2 Januari 2022, serta mendukung sepenuhnya segala fasilitas yang ada. Persiapan yang dilakukan mulai dari bersih-bersih lingkungan medrasah yang dilakukan oleh siswa dan petugas kebersihan medrasah, pemasangan bendera dan umbul-umbul dibantu guru dan anggota OSIS, hingga membantu rangkaian geladi yang dilaksanakan pada Minggu 2 Januari 2022. Mengingat MTSN 2 Hulu Sungai Tengah sendiri dipercaya untuk mengisi acara pada peringatan tersebut berupa penampilan tari dari sanggar tari MTSN 2 Hulu Sungai Tengah dan permainan biola dari siswa kelas 8, Abdu Syahid. Untuk itu, pihak medrasah yang terkait melakukan persiapan dan berlatih agar bisa tampil optimal nantinya. Dengan segala persiapan dan latihan yang dilakukan, diharapkan pelaksanaan upacara peringatan dapat berjalan sukses dan lancar. Hari ini dan besok selama dua hari, kita membantu mempersiapkan kelancaran kegiatan peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama tahun 2022 yang kebetulan tempatnya di Madrasah Sandang Yenik 2 Lusungan Tengah. Insya Allah kita akan mendukung sepenuhnya segala fasilitas yang kita punya yang bisa membantu kelanjaran kita akan arahkan. Dari Barabai, Umas MTSN 2 Hulu Sungai Tengah melaporkan. Dari Barabai, Umas MTSN 3 Hulu Sungai Tengah Dari Barabai, Umas MTSN 3 Hulu Sungai Tengah